Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah di episode kali ini gue masih ada di balik papan Di balik papan ada apaan? Ya gue gak tau, banyak banget ya pokoknya di balik papan Nah saat ini di belakang gue ini udah ada 2 mobil Mitsubishi Xpander Ganteng-ganteng ya boy Nah yang pasti itu ini adalah mobil-mobil dari pemilik Pemiliknya ini adalah orang-orang yang tergabung dalam komunitas mobil Yaitu Xmog Nah sekarang gue mau langsung review aja kedua mobil ini Kita tanya satu-satu lah ya Kita ajak ngobrol ownernya satu per satu Apa aja sih yang mereka modif Dan apa aja yang udah mereka ganti Sekaligus kenapa sih mereka beli mobil ini Kita langsung panggil aja Yang pertama mungkin yang gini dulu nih Yang X-packnya warna merah Bentar ya gue cari dulu orang ya Oke boys sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Balikpapan Namanya itu adalah Quantum Sport Nah bagi kalian yang tinggal di daerah Balikpapan Langsung aja datang ke toko untuk ganti ban, ganti velg, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis langsung datang aja ke toko Nih kepoin dan follow akun instagramnya Oke boys sekarang gue udah sama ownernya Halo Nama saya Ferry dari Balikpapan Saya belum nanya Oke sorry Ngambek, ngambek Bucanda om, bucanda om, bucanda Halo om, apa kabar om Ferry Waduh, om Ferry X-mog ya? X-mog X-mog ini dong berarti Yoi Nih Om Ferry ada beberapa hal yang pengen gue tanya ini Yang pertama Ini mobil om Ferry Siap Omgut pengen nanya Apa sih alasan om pake X-pander? Selain dari bodi Udah begitu Itu apa ya Bentuknya ya Bentuknya Bentuknya Bentuk bodi ya berarti Udah begitu Di dalam juga luas Kabinnya luas Untuk keluarga Juga ibaratnya Kalau misalnya beberapa orang masih enak lah Oh bawa muatan agak banyak Banyak-banyak Masih enak Om Ferry Asli dari Balikpapan atau gimana? Asli dari Balikpapan Asli dari Balikpapan Om Terus Ngomongin mobilnya nih Ini kan mobilnya Ogut belum di dalam nih Apa aja sih yang udah dimodif? Kalau untuk sekarang Modif itu Dari Pelek Pelek Ban Itu udah satu paket itu ya Itu udah satu paket Itu kemarin gantinya berapa om? Harganya Harganya Lupa kayaknya Lupa deh Lupa oke Kita skip harganya Terus lanjutnya apa lagi om? Masuk perusahaan Masuk perusahaan Masuk perusahaan Udah begitu Untuk dalam HU Head unit Head unitnya ganti pake apa om? Ganti apa Merk apa ya Asuka juga itu ya Asuka? Pioneer? Asuka Ini pake apa Bus tube aja Bus tube Cuma salon doang Salon aja Oh salon di belakang Oke Itu udah termasuk sama ganti head unit? Sudah 4 juta itu tadi Oke Selanjutnya apa om? Joke nya diganti apa om? Backlit Backlit Apa itu? MBTEC Oke Itu aja Joke nya diganti backlit MBTEC berapa duit om? Tiga setengah Tiga setengah Tiga setengah Itu joke nya Hanya joke aja Bukan door trim segala macem Tidak Terus apa lagi om yang dimodif? Itu aja Itu aja? Ini pertanyaan gua nih Yang paling penting Kenapa lu mau ganti Mau modif velg nya? Apa itu ya? Hobi ya Selera ya Hobi ganti velg gitu? Biar keren lah Biar mantep lah Ini udah ganti velg berapa kali om? Satu kali Satu kali kok hobi? Kalo misalnya ada lagi yang lebih bagus kan bisa diganti lagi Wih sedap Gapapa om Ganti velg Sering-sering boleh Yang penting jangan ganti istri Biar naik produknya HSR kan? Apa tuh? Biar mau naik produknya HSR Wih sedap Emang Esmoke ini emang udah HSR banget gitu loh Pasti Pasti ya? Pasti Om kan gabung di komunitas nih Siap Mungkin temen-temen juga pengen tanya gitu kan Mungkin temen-temen banyak yang belum ikut komunitas Apa sih om suka dukanya ikut komunitas? Suka dukanya Dukanya gak ada Nggak ada Sukanya banyak Apa tuh coba? Banyaknya boleh diperinciin dong om Beberapa aja beberapa Satu pertemanan ya Persaudaraan Hmm Persaudaraan Jadi Kalo misalnya kita Berapa kali sering ada trouble Begitu Begitu di kontak di grup Langsung meluncur Langsung pada dateng Ya Itu ibaratnya kayak semut dikasih gula Bener Ada gula langsung pada berugut semua Berugut semua Oke apa lagi om? Eh Untuk ketempatan sos Kita siapkan Ada juga Pansos Jadi setiap berapa bulan sekali Sebulan sampai tiga kali Itu bisa kita kopdar Kopdar Untuk? Saling menjalani selaturamir ya Menjalani selaturamir ya Menjalani selaturamir ya Tapi kan lagi covid gini Masih tetep kopdar om? Masih tapi jarang Kita waktu jarang lah Jadi di lebih Yang kalo dulunya bisa sehidu sekali Sekarang bener-bener di jarangin Karena gak terbalik Tapi tetep ya selaturamir Tetep Harus Om gantinya dimana ini veloknya om? Kuantum Kuantum Gimana? Menurut om Pelayanan kuantum gimana? Mantap Apaan mantap? Mantap kuantum Apa? Coba dong Sekarang kuantum Kalo dari segi Finansial ya Boleh Boleh Segala aja Itu kan dia ada Ada cashback Ada cashback Ada Bisa kredit Bisa kredit Udah begitu ada Di 1 tahun Gak 1 tahun Free maintenance Ya itu kan Gimana itu? Itu udah pernah dipake belum Free maintenance nya? Udah Udah dong Itu gak mau rugi boy Itu rugi Gak mau rugi ya kan? Iya Ada keuntungan di kuantum Kajar Terus pelayanan orang-orang Karyawan kami disana gimana? Bagus 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 Kemarin saya dua kali kesitu Dua kali kesitu ganti dua kali? Engga Satu balancing ya Satu balancing Satu balancing Kedua tambah angin Tambah angin Gitu masuk langsung dikerjain Oke Om Sekali lagi gua ucapin makasih banyak yang udah berniat sama HSR Thank you Oke Sekarang kita akan cari owner yang kedua nih Kita cari Bye Oke banyak Thank you ya Thank you Gitu cari owner yang selanjutnya Mana dia Oke Oke boy Untuk selanjutnya Untuk mobil yang kedua ini Disamping gua udah ada Suhunya Halo om Apa kabar? Sehat sehat coba om Kenalin diri dong Kenalin diri Saya Jenal Salah satu perogilan dari Exmog Jantar Balipapan Oke Bersama om Aldi Gimana om? Sudah pulang Sudah sip kita pulang ah Jangan Baru mulai udah mau pulang Om Apa nih om? Ayo om Gua tadi udah nanya sama temen lu Sekarang gua mau nanya sama lu nih Siap Nih bajunya keren nih Gila nih Gua harus dikirimin satu ya Oh siap pasti Tinggal kirim malam ah Dua XL Ih lah mau juga? Siap 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 Oke Om Apa sih alasan lu pake expander? Alasan saya pake expander Satu Dari Model Model sama Sama Kedua untuk Bagian dalam bagasi Dia agak besar Bagasi Sekarang ini improve dikit Bukan kabin tapi bagasi Bagasi agak besar Nyontek terus Dan Untuk tempat sepatu tuh Mantar Tempat sepatu Ada di belakang Tempat sepatu Baru tau gak? Nah di bawah jok depan tuh Kursi jok bawah tuh Di depan sebelah kiri Tempat sepatu juga ada Oh iya Jadi Baunya gak kemana-mana ya? Baunya gak kemana-mana Oke Terus apa lagi Ol? Kelebihan dari expander Harga Terjangkau buat kita Harga terjangkau Ya Oke ini jawabannya masih sama yang tadi ya Cuma dibolak-balik doang katanya nih Betul Harga terjangkau Kualitas lebih lah dia Oke Oke Jadi di expander itu ada sesuatu yang tersembunyi Apa itu? Di expander ada sesuatu yang tersembunyi? Ada sebenernya Ini rahasia? Wah Betul Apa itu? Satu Di expander itu kalo spion nih Eh Eh Spoiler Kaca Kaca Kenapa kaca? Kaca kalo expander Pake remote bisa terbuka Om Kaca mobil pake expander bisa terbuka Buka Pake remote doang Oke itu rahasia pertama Satu Satu Kedua Buka pintu bagasi belakang tuh Pake remote Bisa terbuka tutup Om Pake remote juga Betul Oke Yang ketiga Ini rahasianya bagus juga nih kayaknya nih Mungkin banyak pengguna expander yang belum tau Terus apa ya? Sebenernya banyak pengguna expander yang belum tau Untuk tipe exit GLS Spot Ultimate Itu kualitas dalam tuh banyak sebenernya Jadi kita tinggal buka auto lock Yang di dalam expander Itu semua fitur-fiturnya itu Auto lock? Ini apa sih auto lock ini? Jadi Jadi mohon maaf sebelumnya Dari pihak MMKSI atau dealer tersebut Dari tipe-tipe tertentu auto lock itu di kunci Om Auto lock ini fitur-fitur yang di kunci? Betul fitur-fitur yang tersembunyi Itu bisa dibuka? Bisa dibuka Di Exmok bisa Om Kita ada softwarenya Waduh Berarti kalo misalnya mau ngebuka itu gak perlu ke bengkel? Gak perlu Ke Exmok aja Om Ke Exmok ya? Woy Ini berarti salah satu keuntungan kalo kalian masuk ke komunitas Betul sekali Bisa tau apa yang gak tau Betul Ini ntar orang dealer rugi gak nih? Ada Om Orang dealer kan kadang nyontek juga di kita Om Contoh Contoh apa yang kebuka? Jadi Spion bisa retrack tanpa mengganti? Bisa Tanpa merusak Tanpa nambah alat? Tidak Tinggal colok Colok kayak ecu berarti ya? Betul sekali Woy ini Tidak ada main potong kabel Om Ini master nih berarti Tidak ada main potong main kabel Nah tuh bagi kalian yang pengguna Expander Terutama yang pakenya GLS Ada beberapa fitur yang memang masih di kunci Betul sekali Ini gua juga tau sebenernya Ada beberapa yang di kunci Dan ternyata Di dalam komunitas Expander Exmok Itu mereka udah punya software nya Untuk ngebuka itu Tanpa harus Membeli alat apa Membeli alat apa Kayak buka bagasi Pake remote doang udah bisa Buka remote doang Buka tutup Waduh rugi gak tuh eh? Nah dealer rugi dong Kalo misalnya semuanya beli GLS gimana? Kan kemarin tuh ada tuh keluaran Expander yang Unlimited ya? Iya Tuh Kenapa? Sudah keluar tuh yang begitu Expander Unlimited ini dalam artian gimana? Kelas unlimited terbatas Limited kali? Unlimited Limited edition Kalo unlimited kan gak terbatas boy Limited edition Dia ngeluarkan itu Buka bagasi belakang Pake remote Tutup bagasi belakang Pake remote Tutupnya juga pake remote? Pake remote Berarti kalo yang kayak gini gini gak bisa? Gak bisa Bukanya bisa tapi? Bisa Gak bisa eh Kalo sudah di Exmok Otolognya bisa dong om semua Tutupnya pun juga bisa? Bisa Bih kukil loh Banyak banget fitur di Expander Ternyata yang Masih dikunci dari dealer Tapi Temen-temen dari Exmok udah bisa ngebuka Udah bisa semua Gila luar biasa Udah makan? Sudah 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 Berarti gak jadi kita ajak makan Selanjutnya Lu ganti pelak dimana om? Ganti pelak Saya di Kuantum Nah coba dong Jelasin Boleh kasih tau ke temen-temen Gimana pelayanan dari temen-temen yang ada di Kuantum Kalo untuk Kuantum Pelayanannya sangat baik Bagus Ramah tamat Ramah tamat kita baru datang udah disambut selamat siang pak apa yang bisa dibantu bagus gak dibanting makanya teman-teman banyak tertarik di Kuantung mengganti pelek HSR harga termasuk terjangkau terjangkau sangat murah lah apalagi om gabung di Exmok harganya lebih spesial yes betul banget karena HSR itu ada kerjasama sama Exmok betul sekali jadi HSR dan Exmok ada kerjasama seluruh Indonesia seluruh Indonesia seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke mas Harahnya belum sampai Merauke toko kita tapi Sun ya siapa tau jadi diskonnya tuh banyak om pertama diskonnya untuk konsumen biasa tuh oke kita pasti dapat ya kan kedua diskon toko ketiga diskonnya komunitas wih gila triple ya 3 diskon ya triple ya oke terus jadi pelayanannya apalagi dong lu dikasih apa sih kan kalau gue kan selalu bilang ya sama teman-teman toko tolong kita punya punya apa ya kita punya satu kelebihan yaitu dimana ketika teman-teman mau nyobain velg itu gak usah ngawang-ngawang gak usah mikirin wah velg ini bagus gak di mobil gue wah dia langsung ngasih anu om ngasih saran ngasih saran ditempel gak? wah dipasang om dipasang velgnya? dipasang velgnya kalau om saya mau nyobain ini nih pasang dan cecet pasang velgnya doang mah gampang wah kurang sip bisa ganti om bisa ganti sama ban lah berarti velg sama ban yang ditempel? sama ban wah gila keren banget hyzer ya tapi emang itu itu fasilitas yang memang ada ya apakah itu berfungsi? maksudnya bener gak sih? itu bener om bener ya? itu bener ngerasain juga kemarin ya? ngerasain kemarin susah gak nyari velg? gak bang banyak IG nya kan juga ada om tinggal cari-cari di IG yang mau mana kita pilih tinggal datang ke kuantum om saya pesan ini kalau barang tidak ada indent nah itu dia bener itu dia barang tidak ada indent ini marketing kayaknya hahahaha manis sekali mulutnya hahahaha oke selanjutnya apa aja nih yang udah dimodif nih? yang sudah dimodif elak elak udah ganti body kit body kit? ah body kit ini om oooh nah kalau standar kan ini? iya nah ini udah tambahan body kit oooh jadi ini jelek ini bagus gitu? sama-sama bagus om oh sama-sama bagus cuma pemanis aja hampir terjebak dia boy sama-sama bagus terus apa lagi body kit? body kit ini edge on berarti? apa ganti? ini tambahan aja om edge on ya berarti ya? tambahan gini ya? ini berapa om total biaya modifnya om? kemarin biaya modif untuk body kit itu 4 juta 4 juta? 4 juta depan kiri kanan sama belakang tapi edge on ya? ya edge on bukan ganti paper ya? tidak langsung main tempel saja itu bahannya apa om? fiber fiber ya? bagus ya tapi kalau mau beli dimana? kalau beli disini kita mesen ya om masih? oh enggak misalnya nih penonton gue kan pasti banyak nih yang pakai standar mereka mau beli nih mau ganti ganti dimana? belinya dimana mesennya? belinya di premiere body kit premiere body kit? oh yaudah di instagram itu ya? instagram ada premiere body kit oke nih instagramnya ada kalau kalian mau pesen bisa langsung kesana di premiere body kit apa lagi om yang diganti? yang diganti cuma itu aja sih om bumper aja body kit aja berarti? bumper body kit pelak jok-jok segala macam masih standar? jok sama sarung jok backlit juga backlit juga mbitek mbitek juga jadinya satu tempat bagi gantinya? betul karena kemarin sama karena kemarin kita ada kerjasama juga om wow XMO banyak banget kerjasama ya ya? jadi kita kerjasama sama mbitek kemarin harga makanya tuh temen tadi sebutkan harga cuma 3 juta seharusnya harganya kan 7 jutaan oh iya? betul om wow luar biasa ya? terus apa lagi yang diganti? itu aja sih om ga mau ganti mobil sekalian? rencana? eklip cross eklip cross wih gila susah emang kalo kita ngomong sama sultan nih oke om makasih banyak om udah percayain velgnya buat HSR mas aldi sampai ketemu lagi siap sekali lagi gua kasih tau nih bagi kalian yang punya expander buruan aja deh gabung ke XMOG karena disana itu banyak banget benefitnya yang bisa kalian dapetin bukan begitu om? itu sekali benefitnya kita ada kerjasama hotel parawisata mangar semua gua kira lu mau nyebutin banyak nih hotel parawisata hotel itu bagian dari parawisata bapak contohnya kan kita ke mangar tuh atau ke downvillet downvillet 50% kita di sekolah downvillet apa tuh? kolam renang disini? di Balingbapan? oke atau apa lagi om kelebihannya? terus di cafe-cafe ada beberapa cafe-cafe Ruko Bandar kita juga ada di sekolah wih mantap udahlah pokoknya gak bakal rugi deh gak rugi deh siap oke om sekali lagi makasih ya terima kasih om sampai ketemu lagi nah itu dia boy dua mobil expander yang dari balik papan modifikasinya sih ringan sih menurut gua gak terlalu ekstrim karena memang keperuntukannya mobil ini memang digunakan untuk perjalanan sehari-hari untuk keluarga juga jadi ya gak terlalu ekstrim modifnya oke semoga modifikasi dari teman-teman di balik papan ini bisa menjadi apa ya inspirasi lah bagi kalian terutama bagi kalian yang menggunakan expander gua Aliraya Sundur Diri sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa ingat velok ingat HSR sub indo by broth3rmax